Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gembel Channel Apakah Pak Yusuf Mansur itu adalah seorang penipu yang telah merugikan banyak sekali orang sampai senilai miliaran rupiah Tudingan ini muncul pertama kali bulan Agustus tahun 2021 oleh channel Cahaya Islam Disitu disampaikan bahwa ada wartawan yang mencak-mencak karena menuding bahwa Pak Yusuf Mansur itu menggunakan uang yang tidak sah uang yang haram dan kemudian dilanjutkan dengan video-video berikutnya tentang betapa buruknya Pak Yusuf Mansur Uniknya admin video ini juga menyatakan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Yusuf Mansur dan saya tidak berkesempatan untuk itu sehingga tidak mampu melakukan klarifikasi dan hanya dengan jalan inilah bikin video beliau menyampaikan unek-uneknya Lalu siapakah admin dari Youtube Cahaya Islam tidak diketahui saya juga tidak menelusur secara lebih mendalam cuman saya lihat beberapa videonya menunjukkan bahwa satu beliau itu selalu menutupi wajahnya pakai masker atau sebelumnya itu kayak topeng badut Mr. Kece gitu ya yang seperti itu ya kemudian bahwa beliau itu dulunya itu hanya membahas tema-tema tentang Islam yang biasa-biasa aja kemudian sempat juga membahas tentang karomah atau keluar biasaan rahmat baikuni dalam meramalkan kiamat sampai kapan gitu ya nah kemudian membahas juga tentang Habib Rizik jadi sejak Pak Habib Rizik pulang ke Indonesia itu video-videonya semuanya tentang Habib Rizik tentang dedikasi Pak Habib Rizik dalam menegakkan NKRI tentang Pak Habib Rizik dalam pidato tentang betapa jeleknya Jokowi dan sebagainya kemudian setelah itu ketika Pak Habib Riziknya di penjara ini ganti pindah jadi membahas Yusuf Mansur jadi dari sejak saat itu sampai sekarang bahasanya puluhan video menjelek-jelekan Yusuf Mansur semuanya dan sekali lagi tidak ada klarifikasi dalam videonya sendiri dikatakan bahwa dia tidak sempat dan tidak bisa untuk ketabayun atau klarifikasi nah tapi video-video ini kemudian disaksikan oleh banyak orang termasuk juga Pak Yahya Waloni yang kemudian ikut berkomentar dan ikut menghujat Pak Yusuf Mansur jadi bayangkan Pak Habib Rizik kemudian Pak Rahmat Baikuni dan Yahya Waloni itu sama-sama ada dalam satu barisan untuk menghantam Pak Yusuf Mansur ya jadi maksud saya seperti ini Baraya semua kejelasan tentang ini adalah tidak ada jadi polisi sendiri sudah datang untuk ngobrol dengan Pak Yusuf Mansur dan tidak menemukan delik-delik yang bisa dijadikan sebagai bahan hukum kemudian MUI juga sudah ngobrol berkali-kali dengan Pak Yusuf Mansur juga dan tidak menemukan hal-hal yang janggal masalah utama di sini itu adalah manajemen yang buruk Pak Yusuf Mansur sering juga mengatakan bahwa ini adalah kesalahan manajemen sama sekali tidak terkait dengan penipuan dan ini adalah kegagalan dan hal-hal yang semacam itu jadi saya pikir ini tidak pantas untuk digibahkan karena kalau misalkan sudah gibah kayak gini justru malah jatuhnya ke fitnah jadi ada penipuan dan sebagainya padahal pihak yang bersangkutan itu bahkan oleh polisi pun didiamkan yang artinya tidak ada ketetapan hukum sama sekali terkait dengan hal ini setidaknya sampai sejauh ini jadi mari kita hentikan gibah mari kita hentikan fitnah dan mari kita maju ke ilmu pengetahuan sebenarnya kalau misalkan masuk ke dalam ilmu pengetahuan saya juga sangat-sangat ingin mengkritik Pak Yusuf Mansur apa kesalahannya menurut saya Pak Yusuf Mansur itu mengeluarkan statement-statement yang dimulai dari sebuah gagasan Arab Jahiliyah bukan Islam yaitu apa? yaitu ketika beliau mengatakan udah sedekah aja jangan khawatir kalau sedekah uang itu gak akan hilang tapi akan tergantikan begitu saja sedekah mobil nanti akan dapat mobil yang lebih mewah sedekah motor nanti akan dapat motor ha-ha yang semacam itu nah ini sebenarnya adalah pernyataan yang muncul dari sebuah gagasan yang salah yaitu bahwa mereka itu percaya bahwa mereka benar-benar dekat dengan Allah sehingga mereka mengetahui takdir Allah ketetapan Allah jadi kan sebenarnya ketetapan atau takdir Allah itu kita tidak ada seorang pun yang tahu ya kita diberitahu tentang bagaimana garis besarnya tentang takdir itu tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana detailnya dan karena itu kita tidak mungkin mengetahui apa yang akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu jadi kalau misalkan saya jumbang 100 juta kepada Panti Yatim Piatu misalkan saya tidak tahu apa dampaknya bahkan saya tidak pernah tahu apakah itu berpahala atau tidak kan kita juga tidak tahu apakah kita ikhlas atau tidak jadi tidak tahu dapat pahala tidak tahu tidak nah ini gagasan ini muncul ke arah yang lebih jelas lagi ke arah yang lebih detail lagi bahwa kalau nyumbang seperti ini pasti dapat ini kalau nyumbang seperti itu tidak usah khawatir ibu-ibu bapak-bapak nyumbang aja ke sini tidak akan jatuh miskin dan sebagainya iya memang tidak akan jatuh miskin tetapi itu bukan jadi barang dagangan itu bukan menjadi pernyataan kita kan seperti itu nah postulat semacam ini saya sebut istilah postulat ya biar lebih greget gitu ya postulat semacam ini di dalam Islam itu kemudian berkembang menjadi banyak sekali varian misalkan udah sok aja nikah aja sekarang nanti kalau soal calon mah nanti dia belum cocok atau enggak mah ya sok aja jalani aja kan kalau nikah itu adalah sunnah pasti dibantu sama Allah gitu ya nah itu adalah pikiran-pikiran yang salah pikiran-pikiran dari Arab Jahiliyah kamu mau usaha apa enggak tahu atau kayaknya udahlah usaha batagor aja nanti kan kamu itu mencari nafkah dan rezeki mah sudah ditentukan sama Allah sok aja gerak sok aja enggak usah mikir panjang enggak usah merencanakan ini itu pokoknya langsung gerak aja kan seperti itu saya ketemu dengan salah seorang rektor universitas atau sekolah tinggi agama Islam dia katakan kalau mau bikin sekolah bikin aja kan itu adalah perbuatan baik masa perbuatan baik enggak dibantu sama Allah sok aja pasti dibantu sama Allah nah pikiran-pikiran gagasan-gagasan semacam ini adalah gagasan yang salah yang mereka menganggap bahwa kita itu mengetahui takdir Allah dan mengetahui apa yang akan Allah lakukan kalau kita mau melakukan sesuatu gitu jadi bukan gara-gara kita dekat sama Allah tapi gara-gara kita merasa bahwa kita itu mampu mengontrol takdir Tuhan begitu dari mana ide dan gagasan ini ini yang saya katakan tadi itu dari Arab Jahiliyah di dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak sekali ditemukan indikasi-indikasi semacam ini misalkan Nabi Muhammad sedang bikin kajian kemudian datang seorang Arab badui ikut pengen ikut kajian tapi karena datang dari jarak jauh itu naik ontak turun dari masjid kemudian si ontanya enggak di talian dulu enggak diparkirin dulu tapi diculin aja gitu Nabi Muhammad kan bilang kenapa kamu itu si ontanya diculin ya kan saya matawakal saya mah gimana Allah aja kalau itu si ontanya rejeki saya ya saya terima kalau dia pergi yaudah enggak apa-apa saya mau percaya aja apa adanya kan gitu ya nah kata Nabi Muhammad itu talian dulu seperti itu kalau misalkan Baraya bahas tentang logika berpikir Arab Baraya akan menemukan hal yang semacam ini di Arab Jahiliyah karena orang-orang Arab itu hidupnya sangat-sangat tertekan oleh alam sehingga banyak diantara mereka yang mudah putus asa terhadap kehendak-kehendak ilahi terhadap takdir makanya banyak diantara mereka yang berpikiran seperti itu atau misalkan riwayat yang lain di Abu Daud Sunan Abu Daud Nabi Muhammad itu beres sholat subuh kan zikirnya paling lama gitu ya di masjidnya paling lama tapi biasanya semuanya udah jamah udah pergi pas Nabi Muhammad melihat ke belakang ada satu orang sahabat Abu Umamah kalau enggak salah itu kok belum pergi juga disitu sampai siang gitu ditanya kamu kok belum pergi juga kan enggak kerja ini enggak saya disini tuh lagi banyak masalah banyak utang banyak tekanan banyak apa saya tuh bingung jadi saya berharap saya disini dapat berkah yang lebih banyak kemudian saya bisa melunasi hutang dan menyelesaikan masalah-masalah saya kemudian Nabi Muhammad berkata saya ajarin kamu doa kalau kamu melaksanakan doa ini kamu akan bebas dari semua masalahnya apa itu? Nabi Muhammad bilang saya berdoa ya Allah semoga lepaskan saya hindarkan saya dari keluh kesah hindarkan saya dari kemalasan hindarkan saya dari ketidakmauan bekerja dan sebagainya jadi Nabi Muhammad ini sebenarnya semacam sarkas gitu ya jadi kerja kamu tuh supaya kerja seperti itu jangan berkeluh kesah tapi kerja kalau nungguin berkah ada di masjid terus ya enggak akan selesai-selesai tetapi adanya orang-orang yang seperti itu di zaman Nabi menunjukkan bahwa memang Arab Zahiliyah pada waktu itu memang berpikirannya seperti itu berpikiran nanti kalau saya seperti ini pasti akan dapat berkah sama Allah seperti itu jadi seakan-akan dia tuh tahu sepenuhnya tentang apa yang akan terjadi di akhirat dan tentang kehidupannya sendiri kalau dia melakukan sesuatu saya juga pernah bertemu dengan muridnya Pak Yusuf Mansur beliau adalah seorang kepala sekolah di sekolah yang apa gitu ya itu pernah waktu saya ngobrol sama itu ada staffnya yang datang Pak ini mau apa kolam ikannya itu bagian bawahnya itu jangan di tembok biarkan tanah saja biar nanti si ikan-ikannya itu beranak-pinak berkembang biak gitu kan terus kata muridnya Yusuf Mansur itu berkata kepada saya gak usah kayak gitu mau ikan berkembang biak atau tidak itu bukan urusan tembok tapi urusan Allah kalau mau di tembok kata Allah berkehendakun fayakun ya beranak-pinak aja seperti itu kalau misalkan tetap kita biarkan seperti lumpur tapi Allah tidak berkehendak ya tidak akan jadi anak-anaknya gitu jadi dia mikirnya itu seperti itu jadi nah iya memang kun fayakun sepenuhnya memang urusan Allah tetapi emang kita bisa mengklaim hal semacam itu kan tidak nah ini juga sekali lagi inilah yang menjadi penyakit umat muslim di kebanyakan bidang di kebanyakan hal mau bikin sekolah kalau sekolah Kristen misalkan bikin sekolah itu bikin perhitungan sampai panjang gitu ya nomboknya sampai berapa tahun dipikirin seperti itu orang Islam bikin sekolah bikin aja itu kan sesuatu yang baik nanti pasti akan dibantu Allah tahu dari mana akan dibantu Allah ya ini pikiran-pikiran Arab jahili ya yang sejak awal memang sudah ditentang oleh nabi kemudian di zaman Imam Mazhab sudah ditentang bahkan Ahmad bin Hambal itu menyatakan bahwa pikiran seperti itu adalah pikiran orang bodoh kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pikiran seperti itu adalah pikiran dari orang yang menghina syariah kemudian Imam Al-Qushairi seorang sufi itu juga mengatakan bahwa tawakal itu adanya dalam hati sedangkan apa yang kita lakukan itu adalah masalah fisik yang sepenuhnya harus kita lakukan dan banyak sekali lagi tapi walaupun sebanyak-banyaknya ulama mengatakan ini dan itu penyanggahan terhadap gagasan-gagasan Arab jahiliyah itu justru karena Islam berkembang awalnya di Arab dan menggunakan tradisi Arab budaya Arab bahasa Arab maka banyak sekali ide-ide dan gagasan Arab jahiliyah itu yang masuk ke dalam ajaran agama Islam seakan-akan itu adalah bagian dari ajaran agama Islam semoga kita terbebas dari gagasan kacau semacam itu dan semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi lebih baik dan semoga Pak Yusuf Mansur taubat dari gagasan yang seperti ini sekali lagi saya hormati beliau tetapi dalam hal ini saya katakan bahwa beliau itu salah dan inilah yang menjadi akal mula dari masalah-masalah yang beliau hadapi saat ini terima kasih karena sudah menyimak saya Guru Gembul Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih